Bismillahirrahmanirrahim Tapi saya pernah baca hadith Maaf lupa saya perawinya Dan dengar kajian dari seorang ustad Bahwa minta di Rukyah itu tidak boleh Lalu bagaimana jika saya sudah terlanjur di Rukyah Bagaimana cara bertobatnya Tidak ada satupun nas mengatakan Tidak boleh minta di Rukyah Tidak ada Di Rukyah itu tidak mengapa Tidak ada masalah Hanya jika anda sengaja meminta di Rukyah Anda kehilangan kesempatan Demikian riwayat yang mengatakan Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisam Itu poinnya Karena Nabi menyampaikan bahwa Ada Nabi memberi kesempatan 70 ribu Orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisam Dan ini bisa mengajak 70 ribu lainnya lagi Bisa mengajak lainnya lagi Ada satu diantara golongan yang sulit Untuk bisa mendapatkan itu Adalah Orang-orang yang minta di Rukyah Jika minta di Rukyah tidak salah Tidak ada masalah silahkan Boleh-boleh saja Jika memang penyakit itu mengharuskan Antum meminta untuk di Rukyah Tapi Antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisam Bukan kehilangan masuk surganya Bisa masuk surga silahkan Alhamdulillah Dan kita berlomba-lomba Supaya bisa masuk surga Silahkan Ya Toh yang di Rukyah pun yang tidak di Rukyah pun belum tentu masuk surga Tidak di hisam Jelas ya Siapa diantara Antum yang masuk surga tanpa hisam Boleh angkat tangan Tuh Antum yang tidak di Rukyah pun belum jelas surganya Jelas ya Maka jangan sampai kesimpulan Antum mengatakan Ini penyakit parah Penyakit parah Rukyah yang tidak mau Kenapa Takut tidak dapat tanpa hisam Misalnya gitu kan Antum di Rukyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisam Tidak di Rukyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisam Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis Tidak masalah Antum di Rukyah Tidak masalah Atau cari jalan tengahnya Antum yang tidak minta Rukyah Tapi orang lain menganjurkan Antum Misalnya lewat sisi lain untuk di Rukyah Antumnya tidak minta Tapi sisi lain misalnya Membawa Antum Atau bisa misalnya memberikan bantuan kepada Antum untuk di Rukyah Antumnya sendiri tidak minta Jelas ya Itu jalan tengah yang terbaiknya Jadi kalau di Rukyah tidak ada masalah Boleh-boleh saja Cuma kehilangan kesempatan yang dimaksudkan Kenapa Karena masuk surga tanpa hisam Itu spesial Sangat spesial Apa ukuran pertamanya Ukuran tingkat pertamanya Adalah ukuran kekuatan iman kita dihadapan Allah SWT Nah tingkat keimanan seorang hamba Itu bisa berwujud ketika tawakalnya sangat dalam kepada Allah Sedangkan orang yang cepat minta di Rukyah Sebelum dia mendekat kepada Allah Seakan-akan dia menepikan sisi kedekatannya Yang tidak dimanfaatkan kepada Allah SWT Karena itulah akan lebih baik jika Antum belajar Rukyah sendiri Belajar kalimat-kalimat kan diajarkan oleh Nabi Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk merukyah diri dari godaan jin-jin Dari penyakit-penyakit Antum bisa belajar Ketika Antum belajar tenterapkan kepada diri Antum Mohon, minta dan sebagainya Itu barangkali jalan tengah yang terbaik Selain yang tadi Antum tidak minta Mungkin orang lain yang berinisiatif untuk merukyah Antum Itu pun tidak ada masalah Jelas sampai sini ya Dan rukyah sudah ada di zaman Nabi Dan Nabi tidak melarangnya Kalau merukyah itu dilarang Mustahil terjadi kejadian ini Dan ini dikisahkan di hampir semua kitab tafsir Saat membahas surah Al-Fatihah Ada seorang kepala suku di zaman Nabi Zaman Nabi Disengat oleh kalajengking Anda bayangkan Bukan kalajengking biasa Kalajengking Arab Betul Saya omrah pakai sendok Sendok Arab besar luar biasa Apalagi kalajengking Disengat itu oleh kalajengking Cari obat sana-sini Tidak ditemukan Susah Tehif Apa yang terjadi? Kemudian dicarilah Oleh anggota dari suku itu Orang-orang tertentu Sulit menemukan Sampai ditemukan kelompok sahabat Yang sebelumnya Sebetulnya minta singgah disitu Tapi kemudian diperlakukan Dengan cara yang kurang menyenangkan Tidak dijamu dan sebagainya Maka pergi serombongan itu Tiba-tiba dikejar oleh utusan ini Ditanya Adakah diantara kalian yang bisa merukyah? Belas Satu orang mengatakan Diznillah Bukan mengatakan saya bisa Nah ini adab perukyah Salah satu adabnya adalah Perukyah itu punya kedekatan dengan Allah Antum bagaimana Minta sesuatu Dari Allah Melalui orang yang tidak dekat dengan Allah Mustahil Yang punya rizki siapa? Allah Baik Yang memberikan rizki siapa? Allah Antum minta rizki kepada Allah Dengan cara yang tidak Allah rizai Misal Datang kepada dukun Dukun itu kan musuh Allah Bagaimana Allah bisa memberikan rizki terbaik Untuk Antum Antum masuk lewat sisi yang tidak benar Datang kepada paranormal Dia sendiri tidak normal Makanya disebut paranormal Antum bisa bayangkan Ya Allah tidak suka dengan itu Antum masuk lewat situ Bagaimana Allah memberikan rizki kepada Antum Dila sampai sini Nah jadi teman-teman sekalian Begitu Antum ingin bermohon kepada Allah Cari orang-orang yang punya kedekatan yang baik dengan Allah Maka Dia mengatakan Biizillah dengan izin Allah Datang Dibacakan Al-Fatiha Sekali baca Tidak berulang Dia bacakan Tanpa media tertentu Allahu Akbar Sembuh seketika Diberikan hadiah beberapa ekor kambing Begitu dibawa Dihadapkan pada Nabi SAW Jujurnya sahabat Tidak dinikmati seketika Masya Allah Gratifikasi Walaupun bukan bagian dari tugas sebetulnya Tidak bisa disebut dengan kalimat demikian Dibawa kepada Nabi Untuk bisa memohon penjelasan dari Nabi Kalau menurut kita begini Ya Rasulullah Tadi ada begini nih Kami diberi hadiah Status hadiah ini bagaimana Jelas ya Nah ini nanti bahasanya agak panjang Apakah boleh menerima sesuatu pemberian Dari hasil sesuatu yang terkait dengan Misalnya pengajaran-pengajaran agama Dan yang semisalnya Boleh gak menerima pemberian Saya gak minta Cuma saya dikasih Tapi jawaban Nabi sungguh indah Kata Nabi Tahu dari mana kamu Kalau Al-Fatiha bisa digunakan sebagai Rukyah Tahu dari mana Kata Nabi Berikan saya bagian dari kambingnya Masya Allah Dimakanlah bersama itu Kalau hukum Rukyah salah pada saat itu Nabi akan katakan Eh kamu ya Kenapa kamu merukyah orang sembarangan Gak boleh itu Rukyah haram Tapi kalimat itu tidak keluar dari Nabi Nabi katakan Berikan kami bagiannya Dimakanlah bersama Melunjukkan ada kebolehan di dalamnya Memohon kepada Allah Disitulah kemudian Quran Termasuk khususnya Al-Fatiha Disebut dengan Ash-Shifa Ash-Shifa Apa itu Shifa Bukan sekedar obat Awas hati-hati Shifa itu Bukan sekedar obat Tapi obat untuk dua penyakit utama Satu Penyakit fisik Yang sudah tidak ditemukan obatnya Setelah ikhtiar kemanusiaan Jadi kalau penyakit fisikal Namanya dawa Dawa Sakit perut Cari dawa Cari obat dulu Belum apa-apa Sakit perut Rukyah Masya Allah Beli obat Set kepala Beli obat Panadol ada perumah Macem-macem Beli dulu itu Mee lantak dan sebagainya Ini pusing Pak Rukyah ya Masya Allah Beli obat Makanya kata Nabi Ada seorang datang pada Nabi Ya Rasulullah Saya sakit Kata Nabi Pergi ke dokter Sunnahnya ke dokter Makanya di dokter itu Bagian dari sunnah Nabi Silahkan antum kerja Silahkan aktivitas Ya dapatkan Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu datang seorang ini Kata Nabi Pergi ke dokter Kata orang ini Pintar sekali Kata orang ini Ya Rasulullah Bukankah Allah yang menyembuhkan Kan Anda Rasul Angkat tangan Anda Allah menyembuhkan Kata Nabi Nabi lebih cerdas lagi Kesembuhan itu Dititipkan di tangan para dokter Bukankah Anda Nabi Mohon kepada Allah Allah sembuhkan Kan Allah yang menyembuhkan Kata Nabi Kesembuhan itu Dititipkan di tangan para dokter Di sunnahnya kalau sakit Pergi ke dokter Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian Yang tidak bisa Kemudian dokter Berikhtiar di situ Ada yang sudah angkat tangan Hand up Ini tidak bisa Pak Ini Kayaknya sulit Pak Ini mustahil Pak Susah Maka yang seperti ini Obatnya Bukan lagi obat biasa Kalau tadi Penyakitnya disebut dengan Daun Obatnya disebut dengan Dawaun Dikul di daun Dawaun Tapi yang ini Bukan daun lagi Namanya syifa Syifa Maka kalau sudah ada penyakit Saya sarankan ini Yang disebut oleh Para dokter Mustahil bagi antum Itu tanda dari Allah Supaya Anda meninggalkan Makhluk Karena Allah menginginkan Menyembuhkan antum Langsung darinya Tanpa perantara Maka dekati Allah Dengan kedekatan-kedekatan Seperti orang soleh Dan para nabi Menunjukkan kepada kita sebelumnya Dekati 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 Maka antum bisa temukan Kenikmatannya Gak percaya silahkan Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Lain Nikmat Saya pernah sakit pak Dirawat di global Begitu dirawat Dokternya katanya yang terbaik Bagus Masya Allah Datang visit pertama Setengah sebelas Manggilnya ade Apa yang dirasakan deh Masya Allah Sebilang ini yang saya rasakan Tuh Visit kedua Manggilnya mas Sekarang Bagaimana perkembangannya mas Masya Allah Visit ketiga Saya sakit Anak saya sakit Keluarga saya datang Manggilnya bapak Apa yang dirasakan pak Baik Lalu dia katakan Pak Ini sudah hukum di kedokteran Trombosit anda gak akan naik Kecuali dalam masa hitungan waktu sekian Ini gak bisa Karena sudah lemah Trombosit sudah 20 ribu Turun Sudah pucat Macam-macam Apa yang terjadi Teman-teman Saya baca hukumnya Ketika manusia mengatakan Tidak mungkin Maka itu tanda Untuk memohon kepada Yang maha mungkin Dengan segala kekuasaannya Maka malam Kita dengan sekuat tenaga Berusaha untuk Payamu Memohon di kehandingan malam Ya Allah Mohon ya Arab Mohon ya Arab Jangan biarkan saya menyulitkan Orang-orang berada di tempat ini Jangan biarkan saya menyulitkan Teman-teman terlalu banyak Datang disini Merepotkan dan sebagainya Saya mohon ya Arab Berikan juga hidayah Bagi para dokter dan Para pasien Juga para perawat yang ada disini Tunjukkan hidayahmu ya Arab Apa yang terjadi Biasa fisik setengah 11 Besoknya datang jam 7 Ketok pintu Kalimat yang keempat Lain Assalamualaikum Ustaz Adik Mas Bapak Ustaz Assalamualaikum Ini gak mungkin nih Ini gak mungkin nih Masya Allah Ini gak mungkin Kok bisa katanya kan Banyak doanya ya katanya Masya Allah Macem-macem Ternyata pada saat itu Tiba-tiba yang dikatakan Gak mungkin darahnya naik Dan sebagainya Antara-antara apa yang terjadi Ustaz mesti jaga kesehatan Ustaz ya Ustaz dibutuhkan umat Dan sebagainya Lepas itu Ada dua kejadian menarik Satu datang seseorang Dia membawa kertas seperti ini Dia katakan Ustaz Mohon titip ini Apa itu Pak Itu dua nama putri saya Maksudnya apa Pak Mohon didoakan Bukankah ada orang sakit cepat Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kejadian kedua pasien Yang punya dokter yang sama Di bawah dia Naik ke atas Datang Ustaz Kenapa Ibu Saya tetangga Ustaz Alhamdulillah Anak saya sakit di bawah Baik Apa yang bisa saya bantu Ustaz Kenapa ya Ustaz ya Dia gak sembuh-sembuh Sampai sekarang Tanyakan pada dokternya Saya akan dirawat juga disini Iya Saya sudah tanyakan dokternya Dokternya sama dengan Ustaz Katanya saya tanya ke Ustaz kesini Baik Saya katakan Ibu Ibu Sudah diberikan obat Yang terbaik Kata dokternya Tapi tidak ada perkembangan Itu tanda dari Allah Supaya bermohon kepada Allah Siapa Ustaz Saya ibunya bukan Yang sakitnya Dia susah Ustaz Silahkan Mau sampai kapan di rumah sakit Ketika kalimat itu turun Disampaikan pada anaknya Diminta Alhamdulillah Beberapa waktu kemudian Selesai dia Selesai Selesai penyakitnya Dan dapat kebaikan Kebaikan Dikembali kepada hal-hal yang tadi disampaikan Teman-teman sekalian Ruk ya Silahkan dikerjakan Tapi syifa Itu Itu poinnya Itu poinnya Jangan dimintakan Tidak semua harus Kemudian minta pada orang lain Mendekat kepada Allah Apa diantara cara mendapatkan syifa Mendekatlah pada Al-Quran Saya sarankan antum Menghafal Quran Karena penghafal Quran Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diantara fungsi Al-Quran Jadi syifa Dan liliya Quran Surah ke-17 Ayat ke-82 Paling kini di perpengahan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ الشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ Dan kami turunkan Di antara ayat-ayat Quran Itu menjadi syifa Makanya kalau antum Rajin menghafal Quran Mendekat kepada Quran Demi Allah Saya katakan Antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak hafal Quran Saja Dijaga oleh Allah Disembuhkan saat sakit Masa antum menghafal Quran Kena dijaga oleh Allah Yang kedua Syifa itu Obat dari penyakit hati Yang sudah gak ada obatnya Antum cari ke dokter Yang akan ketemu Dokter Saya pusing ya Allah Saya pusing Bukasing ya dokter Apa gejala yang dirasakan Saat pusing Saya pusing ketika Tetangga membeli mobil baru Saya pusing ketika Dia membeli motor baru Ya dokter Apa obatnya Kasih resep sama dokter Resepnya Quran surah sekian Ayat sekian Gak akan ditemukan Obat-obat resep biasa Kembali kepada Al-Quran Obat hati Ada di Quran Makanya disebut dengan Syifa Ya Banyak sekian syifa Yang bisa dihadirkan Makanya dari sekian Banyak poli Ada beberapa poli terbentuk Yang tidak bisa diatasi Poli gigi Ada Poli mata Ada Poli anak Ada Poli gami Tidak ada Dokter Datang Cari syifa Begitu ada hal-hal demikian Cari solusinya Poli hati Tidak ada Poli iri Tidak ada Poli dengki Tidak ada Cari yang termain Paham? Cukup dulu ya Demikian kami sampaikan Semoga ada manfaat Yang didapatkan Kita akhirnya dengan Dua kifaratul madlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla ilaha Inna anta Stafruka Wa tubuh ilaif Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil alamin Wa la'afu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh